Salah pilih tinta? Bisa bikin mesin pinting kalian rusak lho? Kok bisa ya? Hmm... Halo Renoverse, balik lagi di video Rhino Indonesia. Nah, di video kali ini, gue bakal ngebahas jenis-jenis tinta nih untuk produksi sablon. Baik sablon digital, maupun sablon manual. Mungkin teman-teman udah ngeasing lagi nih sama jenis tinta pigment, tinta dye, tinta pastisol, maupun tinta rubber. Tapi, dari keempat jenis tinta yang gue sebutin tadi, itu memiliki fungsi dan kegunaan yang beda-beda. Apa aja sih bedanya? Sini Mino jelasin sampe selesai. Oh iya, di video kali ini, gue lebih menekankan tinta untuk sablon digital ya. Untuk sablon manualnya gue hanya bahas sedikit aja. Untuk sablon manual, biasanya menggunakan tinta berjenis plastisol ataupun rubber. Beda halnya nih dengan metode sablon digital seperti DTF maupun sublimasi. Kalau DTF atau sublimasi, menggunakan tinta jenis apa Min? Oke, untuk tinta DTF, itu menggunakan tinta pigment yang berbasis air. Nah, kenapa sih sablon DTF harus menggunakan tinta pigment yang berbasis air? Alasannya yang pertama, hasil sablon DTF tidak mudah luntur. Hasil yang tidak mudah luntur dikarenakan tinta yang digunakan berbahan dasar pigment khusus. Sedangkan yang membuat tidak mudah rusak adalah lem perengkatnya atau powder DTF-nya. Kedua, hasil sablon lentur dan lembut. Hasil sablon DTF ini mirip dengan sablon tatsisol. Namun bisa lebih lantur dan lebih lembut lagi karena yang ditransfer ke kaos merupakan tintanya langsung. Jadi bisa menyingkuti permukaan dan tidak mudah rusak jika kaos tersebut ditarik-tarik. Yang ketiga, bisa mencetak file desain yang detail. Karena prosesnya melalui printing, maka detail-detail kecil dan warna yang akurat bisa dihasilkan dengan lebih baik berkat teknologi tinta dan print head yang digunakan. Berikutnya di metode printing sublimasi. Nah, untuk metode printing sublimasi, mesin ini menggunakan tinta dye yang berbasis air juga. Terus apa bedanya nih? Tinta dye berbasis air untuk sublimasi dengan tinta pigment berbasis air untuk sablon DTF. Meskipun sama-sama berbasis air seperti DTF, namun tinta dye untuk sublimasi bisa menghasilkan hasil cetak warna yang lebih kontras dan lebih kaya warna dibandingkan tinta pigment. Oleh karena itu, mencetak dengan tinta warna dye cenderung lebih bagus, lebih vivid, dan lebih mengkilap dibandingkan tinta pigment. Makanya, tinta dari hasil sublimasi tekstil, warnanya itu cerah-cerah banget dan lebih kontras. Tinta sublimasi menggunakan pewarna khusus yang terbuat dari molekul pewarna yang dapat berubah fase menjadi gas saat dipanaskan. Pewarna ini dirancang untuk menembus dan menyatu dengan bahan poliser ataupun lapisan pada kain, keramik, ataupun logam selama memiliki lapisan coating. Oke, jadi balik lagi ke pertanyaan yang di awal. Gimana jadinya kalau kita masukin sembarang tinta ke mesin printing kita? Hasilnya, udah pasti gak bakal bisa dan bakal beresiko untuk merusak mesin printing kalian. Apalagi print headnya yang harganya mahal tersebut. Kalian gak inginkan print head kalian rusak gara-gara saat masukin tinta? Makanya, mendingan masukin tintanya sesuai dengan jenis printing kalian. Oh iya, untuk pemilihan tinta, menipil yang pasti-pasti aja deh. Seperti tinta dari Rhino Indonesia yang sudah terpercaya kualitasnya, baik itu tinta DTF, sublimasi, maupun ekosolven. Sudah pasti hasilnya mantap, bos! Nah, untuk informasi seputar mesin sublimasi, mesin DTF, ataupun tinta-tintanya, bisa langsung saja hubungannya RhinoCare atau Instagram Rhino Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya, karena semua bisa usaha! Terima kasih telah menonton!